Rasanya otentik banget, gak cuma asal buat, tapi gak ada rasa. Ini mah enak banget rasanya. Wuih, wuih, wuih! Guys, jujur menurut aku ini, untuk ukuran bakmi jogga yang ada di Jakarta, ini tuh bener-bener day murah rasanya. Rasanya tuh gurih banget, ya kan? Aku suka banget walaupun potongan ayam kampung itu kecil-kecil, tapi dia tuh memberikan dukungan terhadap kuahnya menjadi gurih banget. Tetambah dengan keladu ayam yang luar biasa sih, murah aku. Guys, ini ancaman menurut aku, bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya bener-bener endul pisan, ini tuh kuahnya dipakein kuah kaldu spesial gitu, guys. Aku mau pakein acar. Nah, siasok. Acar siapa nih? Acar saya apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rasanya gurih membunca di mulut aku. Nah, ini ada magelangannya juga. Jadi guys, magelangan ini adalah nasi goreng khas dari Jogja, tapi dia itu uniknya. Dia ada mie-mienya gitu, dan biasanya orang tuh ada campur pake tulang-tulangan gitu ya. Kalau ini tuh dia spesial mie doang. Nih, magelangan ini kering, dan aku suka banget. Salah satu penyuka magelangan ini, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, aduh Gusti. Ini bumbunya enak pisan. Eih, tersuka. Aku suka, 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 suka banget. Fix, no the bad. Ditemenin kerupuk, guys. Jangan lupa ya. Jujur, Li, ya. Nasi magelangan ini bener-bener enak banget. Aku suka banget, karena dia tuh dry, guys. Gak terlalu kering nasi, gak terlalu berminyak nasinya. Sama gak terlalu, adang-adang suka ada yang basah dan agak nyemek ya. Kalau ini sama sekali enggak. Perpaduan antara bawang putih, kemiri, sama edinya itu bener-bener nyata banget. Dan nyampur ke seluruh nasinya. Jadi dia tuh bener-bener membuat nasi ini semakin menyembunca, bergelora di mulut, guys. Bayangkan. Nih ya. Wuih. Gusti. Bersyukur jadi dekat Indonesia, guys. Abis mencicipi makan-makan yang endol-endol begini, guys. Aduh, ini. Sederhana. Tapi menurut aku ini. Cusak banget semenjadi legenda. Karena. Beda dari yang lainnya gitu, loh. Wanginya tuh khas banget kayaknya karena proses masaknya juga gak sembarangan. Tapi ini menurut aku ya, kalian wajibangkan datang ke sini. Karena ini walaupun simple kayak begini, tapi rasanya tuh bener-bener memukau. Dan ini bikin lapar. Up, proof. Cepain dan datang ke sini. Oke? Kalau kata bahasa orang-orang, ini tuh berhasil di rumah nenek. Emang enak banget sih, guys. Buat kalian yang kepo, makanan penyoy ini ada di mana? Langsung follow aja Instagram kita di... ...at bikin lapar trans TV. Semua info ada di sana. Sub indo by broth3rmax